Hai pemirsa, selamat datang di channel Zodiaku Seperti biasa di hari ini, di setiap minggu Saya akan mengupdate prediksi atau ramalan Zodiak Atau ramalan bintang Yang kini berlaku Dari tanggal 18 Juni Hingga tanggal 24 Juni tahun 2018 Namun sebelum saya membacakan prediksi Seperti biasa, saya mohon bantuan teman-teman Untuk klik subscribe Dan juga like Dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat untuk orang lain Baiklah, pertama-tama kita akan mulai pada prediksi Zodiak Aries Zodiak Aries di New Winis Sepertinya akan ada beberapa hal penting Yang nampaknya kamu lewatkan Sebelumnya Kamu kehilangan sejumlah momen penting Karena terlalu fokus dengan satu hal saja Ini saatnya untuk lebih terbuka dan fleksibel Dengan banyak hal Meski tidak mudah Tapi ini penting dilakukan Agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari Kalau perlu, kamu bisa meminta bantuan atau arahan Dari orang-orang yang kamu percayai Untuk percintaan Aries yang single di minggu ini Teman mungkin makin dekat dengan Anda Dan teman juga yang makin dekat bisa berubah menjadi cinta Sebelum benar-benar ingin mengubah persahabatan menjadi hubungan asmara Perhatikan hatimu apakah benar-benar sudah siap ya Karena akan ada banyak hal baru yang harus disesuaikan lagi oleh kalian berdua Untuk Aries yang berpasangan Cara terbaik untuk mendamaikan keadaan adalah Berusaha untuk kembali mengenang momen-momen berharga Yang ada dalam hubungan kalian Meski mungkin tak bisa mengubah kesalahan yang ada Tapi selalu ada cara untuk mengambil pelajaran darinya Kita akan kuat bila bisa saling pengertian satu sama lain Untuk keuangan Aries yang single ini Sepertinya tak semua tawaran pekerjaan bisa kamu terima dan kerjakan semua Saatnya untuk lebih selektif memilih jenis pekerjaan yang benar-benar Kamu puasai agar hasilnya maksimal Ya untuk keuangan Meski kondisi keuangan agak seret minggu ini Tapi bakal ada sumber penghasilan baru Atau penghasilannya tidak terduga yang bisa kamu dapat ya Rezekimu mudah tertakan dengan baik kok minggu ini ya Tetap atur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Taurus di minggu ini ya Ya untuk Taurus di minggu ini 18 finishing hingga 24 Juni 2018 Tampaknya ada perlu menghargai orang lain ya siapapun mereka Yang tak kalah penting adalah jangan pernah menaruh dendam kepada siapapun Hidupmu terlalu berharga jika hanya diisi dengan kebencian dan emosi yang negatif Banyak hal yang penting yang bisa kamu lakukan dalam hidup ya Ingat fokus saja dengan target dan keinginan dan mimpi yang ingin kamu capai Ingat hidup kamu hanya sekali ya Untuk percintaan Taurus di minggu ini yang single Kadang semua perpisahan terjadi bukan hanya karena berhenti saling mencintai Hanya saja karena ingin berhenti saling menyakiti ya Tak semua pertemuan bisa berlangsung lama Perpisahan bisa saja terjadi Karena alasan yang tidak pernah kita dunggah sebelumnya Jadi persiapkan dirimu ya Untuk Taurus yang berkosongan terkadang mengalah lebih baik Daripada menjelaskan segalanya saat situasinya kurang mendukung Ya butuh timing yang tepat untuk mendiskusikan masalah yang sedang terjadi Kalau pikiran belum cerih Masalah yang kecil pun bisa jadi besar dan serius Sehingga makin sulit diatasi Untuk kebangunan karir Taurus Demi mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan Ya kadang kita harus menolak beberapa tawaran yang lain Berisiko memang Tapi setiap keputusan yang diambil Pasti ada konsekuensinya tersendiri Ya kalau tidak keuangan ya Meski keuangan agak serat ya Tapi pemasukan dan pengeluaran masih bisa diatasi dengan baik Yang penting jangan tergoda Belajar untuk hal-hal yang sebenarnya belum bisa diperlukan ya Next kita akan lanjut pada Zodiac berikutnya Ya yaitu Zodiac Gemini Di minggu ini Ya untuk Gemini di minggu ini Yang 18 Juni hingga 24 Juni 2018 Kamu memang gak bisa membagikan semua orang ya Meski begitu membagikan orang-orang terdekat sudah cukup Bagaimanapun kamu juga manusia biasa yang gak hanya punya kelebihan tapi juga punya kekurangan ya Gak semua hal bisa kamu lakukan dengan sempurna Melakukan kesalahan bisa saja jadi hal yang wajar ya Agar kamu bisa lebih dewasa dalam jalan hidup Jadi tetap semangat Untuk percintaan Gemini yang single Hanya karena pernah terluka dan tersakiti Bukan berarti kamu harus takut mencintai lagi ya Hatimu akan kembali merasakan cinta saat kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat sebentar lagi Ya saatnya untuk beramai dengan yang telah berlalu Hingga on ya Untuk Gemini yang berpasangan Walaupun dia sering melakukan kesalahan ya Diam-diam Dia juga selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri dari waktu ke waktu Dia atau pasangan anda mungkin tidak suka dikritik Tapi dukunganmu akan membuatnya lebih bahagia dan nyaman untuk bersama-sama lagi ya Untuk keuangan dan karir Gemini Dia sering juga harus merelakan pekerjaan impian atau sesuatu hal yang anda sukai Walaupun begitu bakal ada pintu baru yang terbuka untuk membawamu menemukan pekerjaan atau sesuatu yang lebih baik Untuk keuangan jangan lalu beli barang-barang baru Terusaha agar tidak terlihat lemah di depanmu Yang terlihat kadang berbeda dengan yang sesungguhnya yang sedang dirasakan Ya minggu ini kamu perlu lebih peka dengan orang-orang di dekatmu ya Yang ada di sekitarmu juga Mereka sebenarnya sedang membutuhkan bantuan dan perhatianmu ya Untuk pencintaan cancer yang single Belajar dari kekecewaan Kamu bisa jadi lebih berhati-hati dan selektif memilih seseorang untuk dipercaya Ya sembuhkan dulu hatimu sebelum mempersilahkan orang yang baru menjadi bagian dari dirimu ya Untuk percintaan cancer yang berpasangan Kedulusan cinta pasti sayang yang tidak bisa hanya dilihat atau didegar Melainkan harus dirasakan dengan hati ya Saatnya kamu lebih membuka hati dan perasaanmu kepadanya Juga izinkan ya untuk bisa lebih jujur mengutarakan apa yang dirasakan padamu Untuk keuangan dan karir ya Ada pekerjaan yang kayaknya harus kembali direvisi nih Ya capeknya bakal dobel-dobel minggu ini ya Tetap semangat demi masa depannya lebih baik Untuk keuangan Terus sering pakai kartu kredit atau menyicil sesuatu ya Bisa bikin kamu susah sendiri nantinya Ingat gunakan uang itu untuk belanja barang-barang yang mau benar-benar diperlukan dulu ya Oke next kita akan lanjut pada zodiac berikutnya Yaitu zodiac Leo Oke untuk Leo di minggu ini Sepertinya kebebasanmu bakal agak dibatasi minggu ini ya Meski harus mengerjakan hal-hal yang menyenangkan Mengerjakan hal-hal yang lebih penting Terlebih dahulu akan mempermudah banyak hal kedepannya Ya kadang kita memang perlu bisa mengatur prioritas Agar semua rencana bisa dilaksanakan dengan baik ya Nah begitu semua urusan penting beres Kamu bakal punya lebih banyak kontro untuk bersenang-senang nantinya Untuk Leo yang single Dia hadir untuk memberimu kebahagiaan tapi juga kekecewaan ya Sangat sulit untuk bisa benar-benar memaafkan seseorang ya Meski begitu Ada banyak pelajaran yang bisa memperoleh dengan mengenal sosok tersebut ya Untuk Leo yang berpasangan ada luka yang sedang ia sembuhkan sendiri Dia memang tidak meminta tapi sangat ingin kamu bisa membantunya untuk semua dari lukanya ya Setidaknya pasangan memerlukan sediakan lebih banyak ruang dan waktu untuknya ya Untuk bisa merefleksikan dirinya sendiri ya Nah untuk keuangan dan karir Leo Ya sepertinya akan ada yang ingin Ya kamu ingin menempat di sebuah posisi atau jabatan minggu ini ya Kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu Kalau begitu tingkatkan saja kedisiplinan dan loyalitasmu minggu ini ya Jangan sampai nanti menyesal kemudian Untuk keuangan Leo Wah akan ada hal yang tidak terluka minggu ini ya Yang membuatmu harus keluar uang yang banyak Ya jadi jangan gunakan uangmu untuk hal-hal yang belum terlalu penting dulu saat ini ya Ingat atur lagi prioritasmu di minggu-minggu yang kedepan Next kita akan lanjut pada Zodiac Virgo Oke untuk Zodiac Virgo di minggu ini Kamu mungkin akan mendapatkan banyak pengaruh negatif dari lingkungan dan orang-orang di sekitarmu ya Tapi kamu punya prinsip dan ketungguan yang sangat kuat untuk bisa memilih jalanmu sendiri yang lebih baik dan positif Ya orang lain bisa mempengaruhimu tapi jalan hidupmu lebih penting ya Dan kamu sendiri yang menentukan Ya untuk saatnya kamu bisa lebih tegas dengan apa yang kamu inginkan dan kamu mendukung saat ini Untuk Virgo yang single Hanya karena ya kelihatan cuek bukan berarti ya tidak memperhatikanmu ya Kayaknya dia juga mungkin penasaran ingin mengenalmu lebih jauh Nah mungkin ini bakal jadi saat yang tepat untuk kalian bisa selirikan satu sama lain ya Untuk Virgo yang sudah berpasangan Sepertinya seseorang bisa butuh waktu 2 tahun untuk belajar bicara ya Tetapi butuh 50 tahun untuk belajar tutup mulut Ya setidaknya belajar menjadi pendengar yang baik di minggu ini ya butuh kesabaran Kalau di setiap masalah saling menyalahkan nanti jalan keluarnya tidak akan bisa ditemukan ya Ingat saling sabar dulu ya Untuk kembangan dan karir Virgo di minggu ini Meski banyak hal baru di pekerjaan ya yang masih asing untukmu Tapi ternyata kamu bisa beradaptasi dengan cepat sekali Semangat positif dari rekan-rekan kerjamu sangat mematuhi dalam mengatasi kesulitan ini ya Untuk kembangan ya Jangan lupa untuk menyisikan sebagian pemasukan untuk ditabung ya Dan acadangan tetap harus kamu miliki Biar gak kelabakan dengan pengorang yang tidak terduga di hari-hari berikutnya Next kita kelanjut pada Zodiac Libra Oke di minggu ini Untuk kamu Libra Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ya Ingat isikan dirimu bahagia sesekali Dengan berpikir relax dan sentai ya Untuk Libra yang single Ya sepertinya akan ada sesuatu yang membuatmu sedih ya Ingatlah harus sabar Kita akan lihat Libra dari prediksi umum Ya untuk Libra Memang tidak semua yang kamu hadapi di minggu ini dapat diubah ya Meski begitu tidak akan ada yang berubah Bila kamu tidak segera mengambil langkah yang cepat Membuat rencana yang matang itu perlu Tapi mengeksekusi setiap rencana dengan sebaik mungkin Itu juga tidak kalah penting ya Meski mungkin gak semuanya berjelas sesuai dengan rencana Setidaknya kamu akan mendapatkan banyak pengalaman baru Yang berkasih dalam hidupmu ya Untuk Libra yang single yang sendiri Berhentilah menambah-nambah berperasaan ya Hindari berperasangka Kalau gak mau nantinya malah kecewa Eh ingat fokusmu kali ini hanya memataskan diri sendiri Untuk jauh jadi Kribadi yang jauh lebih baik ya Meski saat ini tampaknya kamu harus lebih bersabar Untuk menanti tetangnya seorang jodoh Untuk Libra yang berpasangan Lagi-lagi dia bakal mengulang kesalahannya yang sama ya Gak apa-apa Bila kamu ingin marah Biar jadi pelajaran ke depannya Kadang sikap tegas juga dibutuhkan dalam hubunganmu Kali ini demi kebaikan bersama ya Untuk keuangan dan karir Libra Dan semua pekerjaan harus kamu lakukan sendiri ya Khususnya saat kerja tim Pembagian tugas harus dibuat dengan jelas dari awal Biar hasilnya nanti juga bisa optimal Untuk keuangan Libra Keuangan sudah lebih baik minggu ini Coba bakal ada kodan diskon yang mungkin bakal bikin kamu kalap ya Kita ingat prioritas utama keuanganmu Oke jangan sampai lose control Next kita akan lanjut pada Zodiac Mas Scorpio Yang untuk Scorpio di minggu ini Menjalani minggu ini harus selama diri Dan bersabar dalam segala kesempatan ya Terutama bila anda menjalani pekerjaan Atau profesi lebih dari satu Anda harus saat paling membagi waktu dan pikiran Ada beberapa hal yang kurang nyaman Yang berhubungan dengan selisih paham Terjadi di pertengahan minggu mungkin Namun tetap berusaha agar tidak terlampauh emosi Menghadapinya Pengadalian emosi adalah kunci di minggu ini Untuk sukses ya Jangan sampai anda lepas kendali Untuk Scorpio yang single Sepertinya Susana Hati sedang baik ya Kalau ini bisa dimanfaatkan untuk mencari Solusi-solusi yang baik di hari-hari ke depannya ya Untuk Scorpio yang berpasangan Sepertinya Susana Hati Sidia sedang kurang baik ya Jadi jangan sampai membicarakan hal-hal yang dapat Mengacaukan hubungan anda dan Sidia Terutama mungkin-mengkit soal masa lalu ya Tidak mudah untuk mengerti orang lain Selagi anda tidak mengerti apa yang Anda inginkan sebenarnya Sehingga sangat penting bagi anda Untuk mengerti dan memahami diri sendiri terlebih dahulu Baru memahami isi hati pasangan ya Untuk keuangan dan karir Scorpio Ada baiknya anda lebih memperhatikan seliling anda dulu Terutama saat anda harus mencari informasi Dan ide baru yang dapat membantu pekerjaan anda ya Solusi masalah anda bisa ditemui lewat diskusi dan beberapa rekan juga Jangan ragu untuk meminta bantuan mereka dan menyertakan mereka di dalamnya Jadi anda harus berhati-hati soal keuangan Lebih baik memang waspada dan tidak selalu menghiakkan semua tawaran bisnis yang datang ya Dan juga belum jelas perhitungannya ya Oke pemirsa dan teman-teman semua Itu dia tadi prediksi beberapa sodiak di minggu ini Di tanggal 18 hingga tanggal 24 Juni tahun 2018 Untuk sodiak-sodiak lainnya akan diupdate di video terpisah ya Jadi tetap stay tune di video ini Dan jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga like Dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya Oke sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih